Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini ada informasi yang unik dari media online tribun news.com dengan judul istri di Karawang dituntut satu tahun penjara setelah marahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk Hai laporan kontributor tribun Jabar.id Karawang Cikwan Suandi tribun news.com seorang wanita bernama Valencia umur 40 di Karawang Jawa Barat terancam di penjara ibu dua anak itu dituntut penjara setelah memarahi sang suami yang pulang dalam kondisi mabuk Hai Valencia dituntut satu tahun penjara karena dianggap melakukan kekerasan KDRT fisikis dalam rumah tangga atau KDRT fisikis pihaknya pun menganggap tuntutan tersebut terlalu memaksakan Valencia dituntut satu tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atau JPU pada persidangan KDRT Valencia dituntut karena atas aduan suaminya yang menganggapnya telah melakukan KDRT fisikis akibat sering memarahinya Hai suami mabuk-mabukan istri marah malah dipidanakan ini perhatikan para istri ibu-ibu se-Indonesia hati-hati tidak boleh marahi suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan harus duduk manis nyambut dengan baik marah sedikit bisa dipenjara kata Valencia usai persidangan di pengadilan Negeri Karawan Kamis 11 November 2021 Hai sementara itu kuasa hukum Valencia Iwang Kurniawan mengatakan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau JPU bilen diri Fano dinilainya terlalu memaksakan pihaknya akan bakal mempersiapkan peluk peledoi dalam persidangan pekan depan Iwan mengatakan dalam kasus KDRT fisikis ini harus benar-benar nyata bukti tindakan KDRT fisikis terdakwa Hai jaksa menentu terdakwa Valencia melanggar pasal 45 ayat 1 Junto pasal 5 huruf undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Hai Valencia dilaporkan mantan suami Chan Yucing pada bulan September 2020 KOPPA Polda Jawa Barat nomor LP titik LPB garing 844 garing angkar mawi tujuh garin 2020 lantaran melakukan pengusiran dan tekanan fisikis Hai Chan melaporkan itu setelah Valencia lebih dulu melaporkan Chan karena menelentarkan keluarganya ke Polres Karawan dengan nomor LP titik garing satu kosong lima tujuh garing angkar mawi sembilan garin 2020 garing Jabar garing Res Karawan Hai can ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2020 sementara Valencia ditetapkan dan sebagai tersangka pada 11 Januari 2021 Hai B Hai ini juga saya bingung ini Hai permasalahan begini Hai kalau menurut saya Oh ya ini memang dilema masalah keluarga ini kawan Oh ya ya kita yang laki-laki janganlah mabuk-mabukan Hai ya kan yang penting Hai bukan tuduhan kalau memang kelihatan mabuk ya mabuk karena memang sekarang ini banyak Hai kamu flase hanya menduga-duga dan sebagainya menjadi fitnah Hai kalau menurut saya Hai tidak ada tidak boleh memaki-maki laki-laki tidak boleh Hai kalau tidak senang ya tinggalkan Hai kalau menurut saya nggak boleh maki-maki Hai Hai karena ujung-ujungnya nanti begini Hai hak ini kalau pemahaman saya kawan Hai tetapi laki-laki juga ya kalau diingatkan jangan mabuk ya janganlah mabuk karena memang tidak baik Hai itu kan kalau ibu eh seorang istri mengingatkan supaya jangan mabuk ya janganlah mabuk Hai karena tidak baik mabuk itu tidak baik Hai bersyukurlah ya punya istri istri punya pasangan yang memingat mengingatkan untuk kebaikan Hai ya mengingatkan tapi jangan juga diingatkan dengan cara maki-maki marah-marah itu tidak baik juga Hai itu kalau saya begitu kawan prinsipnya Hai karena kalau seorang itu sudah berani maki-maki suaminya itu tidak pantas Hai tetapi kalau sudah sudah suami juga kalau sudah diingatkan dengan baik-baik ya Hai harusnya bersyukur Oh saya diingatkan oleh pasangan saya untuk yang berbuat baik Hai nah kalaupun misalnya lagi mabuk begitu ya syukur-syukur bisa minta maaf buat tidak mengulangi lagi karena mabuk itu tidak memang tidak baik kalau mabuk-mabukan tidak baik Hai namun mengingat disini ada proses hukum ya Hai hanya Hakim lain bisa putuskan tapi yang jelas Hai kalau ada seorang istri yang mengingatkan kepada suami agar tidak mabuk-mabukan Hai namun disini juga saya berpesan kepada istri seorang istri Hai ya jika mengingatkan suaminya eh tidak perlu juga dengan cara marah-marah karena apa seorang suami punya harga diri ya apalagi sempat di depan rumah apa mungkin tetangga mendengarkan harga diri suami kan jatuh Hai itu kan kalau itu hanya pesan tapi setiap orang kan memiliki cara masing-masing untuk menyelesaikan permasalahannya Hai jadi disini kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga keluarga Falecia ya Chan semoga ada jalan yang yang terbaik ya kalau memang bisa ya bisa Hai ya melanjutkan dan Hai bisa untuk membangun keluarga yang baru kan seperti itu ini saja saudara ku terima kasih salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh